Berikutnya kita akan berlanjut ke pembicaraan kedua. Sudah hadir bersama kita Bapak Insinyur Sugeng Mujianto, Master of Science, Master Environmental Engineering Science. Beliau menjabat saat ini Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral. Juga sangat kawakan di dunia Kementerian ESDM. Pernah menjabat sebagai Direktur Konservasi Energi. Pernah Kepala Biro di Dewan Energi Nasional. Pernah Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi. Dan tentu kita akan sangat menantikan pandangan dari Bapak Sugeng Mujianto. Karena beliau masih sangat segar ya Pak Sugeng. Baru 1 Februari lalu menjabat sebagai Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral. Tadi kita sudah mendengar dari Pak Sujat Mikol dari sektor Batubara. Sekarang mungkin kita menantikan bagaimana strategi peningkatan kandungan dalam negeri pada sektor penunjang pertambangan. Supaya akan dipapatkan Pak Sugeng. Kami persilahkan kepada Bapak Sugeng Mujianto. Baik, terima kasih Pak Sidi Pramono. Jadi selamat pagi teman-teman sekalian. Salam sehat semuanya. Gambar saya dua ini. Padahal saya ingin satu saja. Soalnya paling orang lihat saya bosen juga. Nggak ada cakep-cakepnya sama sekali. Oke, saya share screen saja. Share. Oke, baik. Jadi kalau tadi disampaikan Pak Dirjen, kita ini COVID gitu ya. Kita harus mandiri, kemudian juga semuanya sebaiknya kita juga mampu. Ada satu hal dari COVID ini yang tidak kita sadari. Dan ini merupakan suatu percepatan. Subhanallah ini sangat bagus pelajarannya bagi kita. Ini kita sudah memasuki 4.0. Yang secara tidak sengaja. Yang di situ ada internet of thing, kemudian ada big data, kemudian ada semuanya yang berbasis tidak ada space lagi. Kita juga seperti sekarang ini, mungkin ini teman-teman semua juga ada di mana saja. Ada di co-working space, ada di, tadi Pak Dirjen juga ada di lapangan. Sehingga kantor itu bukan fisikal kantornya yang penting. Jadi yang penting adalah produk kita. Nah, itu yang perlu dikarisbawahi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Jat dan Bu Amalia, Bu Sinta Amalia, sudah banyak semuanya sama sih. Hanya kalau satunya batu bara, satunya mineral itu kan sama-sama saja. Nambangnya juga begitu. Alat-alatnya juga mirip-mirip sama. Kemudian, apa lagi? Pakai bahan peledak, pakai bahan peledak, pakai sikup tram, pakai sikup tram, front end loader, semuanya sama. Kemudian, pendukungnya. Kalau ada tadi barang, kemudian pendukung, penunjang. Jadi, ada jasanya begitu ya. Jasanya juga sama-sama juga. Satu penambangnya, kemudian satu mungkin ada food supply, dan macam-macam. Kemudian ada GNG-nya juga. Kemudian ada drilling-nya. Sama semuanya. Gak ada beda. Peraturan perundangan tadi sudah disampaikan juga, dasar-dasarnya apa, bahwa kita juga wajib begitu ya. Sekarang kita wajib meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, dan juga ada sanksinya. Nah, perlu kita cermati di bahwa kami di Minerba ini sudah mencoba membuatkan, kalau boleh dibilang, ini adalah jikal bakalnya market begitu ya. Namun karena keterbatasan, sekarang kita baru memasukkan barang saja sebagian. Berharap nanti, gak tahu ini semester satu ini, atau akhir tahun ini Pak Indra, nanti kita bisa hard launching begitu ya. Hard launching dan bisa dipakai nanti untuk RKAB tahun depan. Tadi sudah disampaikan bahwa ada main media di situ tuh, seluruh barang diharapkan masuk ke dalam main media. Nah, memang masih ada beberapa kendala ya, sebagai contoh adalah, ini dimasukkan di main media ini adalah periodik gitu ya. Jadi, sebagai contoh kalau barang itu harganya fluktuatif, sekarang harganya Rp1.000, besok lagi naik Rp2.000, besok lagi turun lagi Rp1.500. Nah, kan harganya beda-beda ini gitu ya, sesuai dengan perkembangan waktu. Kalau misalnya harga tahunan sih gak masalah, ini ada beberapa. Bagi contoh kemarin BBM, BBM ini kan mungkin harian, mungkin mingguan gitu ya, naik turunnya tergantung dari harga minyak dunia. Nah, ini perlu dicermati juga di dalam main media. Kembali kita ke penyediaan barang untuk TKDN. Tadi sudah sempat disinggung juga bahwa yang penting kita adalah menggunakan TKDN selama harganya bisa sesuai begitu, jadi tidak terlalu mahal dan juga kualitasnya juga bisa dijamin dan juga after sale servicenya bisa dipertanggungjawabkan. Kira-kira seperti itu. Jadi ada tiga hal itu yang perlu dicermati terhadap ketersediaan barang yang ada di TKDN. Nah, kita gembira sekali bahwa kita sudah mempunyai suatu industri yang mendukung begitu ya, kita hand-in-hand dengan teman-teman di perindustrian, penting sekali itu untuk supply change-nya. Jadi kalau sebagai contoh kita pertambangan ini butuh equipment begitu, nah ini diharapkan nanti support teman-teman perindustrian ini juga sudah mendukung ke arah situ. Kemudian yang kedua adalah memang peralatan-peralatan tambang, barang maupun jasa tambang ini high-tech begitu ya. Nah, ini yang perlu kita cermati juga bahwa kita juga jangan kalah dengan negara-negara lain. Sebagai contoh, kalau kemarin saya begitu menandatangani izin keluar barang untuk lab gitu ya, analisis lab di luar negeri. Pertanyaannya gini, apakah kita nggak bisa di Indonesia ini? Nah, ini yang nanti minta tolong teman-teman yang bergerak di lab gitu ya, penyedia jasa lab ini aware terhadap ini, sehingga kita tidak perlu perusahaan ya, perusahaan tidak perlu kirim barang untuk diperiksa di luar negeri, kira-kira seperti itu. Dan juga banyak penyedia-penyedia barang dan jasa ini, shareholdernya masih banyak yang asing gitu. Kenapa kita tidak masuk ke situ, tidak main ke situ. Nah, ini yang perlu kita cermati bersama. Nanti berharap teman-teman atau bapak-bapak yang mempunyai kapital ini bisa bergerak di situ, sehingga mendukung konsep TKDN ini kalau bisa ya, prosentasinya bisa besar. Nah, yang terakhir yang terkait dengan lingkungan bisnis ini. Jadi, untuk mendukung TKDN ini adalah pengawasan. Jadi, pengawasan tadi sudah disampaikan Mbak Nanti Amalia. Oh, feedback ya saya? Dua gitu. Jadi, gini. Pengawasan ini penting, namun bagi saya secara pribadi lebih suka bukan pengawasan ya. Jadi, lebih cocok ke self-declaration. Jadi, mendiklirkan sendiri bahwa saya menggunakan ini sekian, kemudian juga menggunakan produk-produk dalam negeri begitu ya, yang bisa mendukung kebijakan pemerintah. Di mana ini sebenarnya merupakan arahan Pak Presiden, di mana TKDN ini merupakan suatu hal yang sangat strategis, dan perlu direalisasikan. Demikian kira-kira dari saya. nanti bisa dilanjutkan untuk diskusinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Subeng atas paparannya yang sangat menarik. Sampai jumpa di video selanjutnya.